Intro Polresta Pematang Siantar berhasil menangkap tersangka pelaku pembunuhan terhadap Gedi Wahyono Hal tersebut diungkapkan ke Polresta Pematang Siantar AKBP Heribertus Ompusunggu yang didampingi wakak Polresta Kompol Joni Sitompul, Kasat Reskrim AKPTP Butar-Butar, Kapolcak Siantar Selatan Ibtu R. Panjaitan, dan Kasubak Humas Ibtu Resbon Gultom saat menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus pembunuhan terhadap Gedi Wahyono Menurut Kapolresta Pematang Siantar, KBP Heribertus Ompusunggu, pelaku bernama Abdul Gofur ditangkap oleh tim opsional Kapolresta Pematang Siantar dan dibantu oleh Krim Suspol dan Sumatera Utara tanpa perlawanan setelah melatikan diri selama 2 hari di Jalan Teratai Kota Medan di rumah keluarga pelaku Sebelum terjadi penusukan hingga meninggal dunia, sempat terjadi keributan antara pelaku dan korban yang terjadi di rumah pelaku hingga akhirnya pelaku mengambil pisau dan selanjutnya menusuk dada sebelah kiri dengan menggunakan pisau Namun, barang bukti berupa pisau masih dalam pencarian karena dibuang pelaku di sekitar kejadian Mengambil pisau kemudian mengejar korban menusuk dada kiri korban dengan menggunakan pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 25 cm Barang bukti sementara masih dalam pencarian karena dibuang pelaku Motifnya itu dikarenakan adanya adu mulut antara tersangka dengan korban Adanya adu mulut sehingga emosi jadi bisa ditahan kemudian tersangka langsung melakukan perbuatan meninggalnya korban dengan menusuk tadi Pak tersangka tunggal Pak atau? Tersangka tunggal Pak Akibat tindak pidana tersebut, pelaku dikenakan pasal 338 dan 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan ancaman penggara selama 20 tahun Dari pematang siantara Sumatera Tora, Jo Ambarita, Rebrata TV Salam Rebrata Selamat menikmati Sekolah Terima kasih Terima kasih.